Untuk jodoh saya, saya selalu bersabar ya, Pli. Oh, Allah, Allah, Allah. Tak orang lagi makin yang mendekati. Allah, Allah, Allah. Kakak tidak tahan, G. Iya, benar. Saya mengalah. Karena kakak sering diromongi, G. Iya. Kakak akan bahagia jadi perawan tua. Iya. Hati adalah Allah, pikiran adalah Rasulullah. Subhanallah, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya, Ratan Sik. Saya, Pak Limah Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga semua Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini Mbak Rina dari Bandar Lampung sampai di Markas Mata Langit. Terima kasih. Walaupun banyak halangan ya. Alhamdulillah. Naik travel ke sasar-sasar, akhirnya nyambung naik online ya. Alhamdulillah sampai. Nah, Mbak Rina ini sudah pernah chat ke saya untuk menceritakan keluhannya yang dianggap di luar nalan. Katanya mengalami apa, Mbak? Bengkak di leher. Tadinya agak besar, Mbak. Terus saya obatin, Alhamdulillah mengecil-mengecil gitu. Secara medis apa dianggapannya? Tiroid ya. Tiroid, jina. Saya ini, Pak Limah, kan saya, Allah ini, Gak apa-apa ceritain. Saya ini disuruh sabar sama Allah. Iya. Untuk jodoh saya. Iya. Saya selalu bersabar ya, Tuli. Banyak orang, banyak bayang berbuat zolimah sama saya ya. Dengan kata-kata yang gak menyenang. Tapi saya selalu sabar. Terus, Alhamdulillah ini, Allah mempertemukan saya dengan calon yang insya Allah. Iya, insya Allah ini mudah-mudahan indah dosa ya. Jadi, saya ini kepengen langgeng gitu. Mohon maaf kalau boleh tahu, sekarang usianya berapa? 46. 46. Dan belum pernah menikah? Belum. Sekarang sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki dari luar negeri. Di luar negeri. Karena beliau ini profesinya guru bahasa Inggris. Ketemunya di tempat kerja ya? Dikenalin sama teman. Oh, iya. Oke. Nah, mbak berharap mudah-mudahan dialah jodoh mbak ya? Iya, amin. Nah, apakah selama ini merasa kalau sulit gitu menemukan jodohnya? Iya. Ketika saya suka, dia gak suka. Ketika dia suka, saya gak suka. Karena ada cerita-cerita di balik itu panglimah ya yang berhubungan dengan orang-orang dekat saya. Jadi, saya ini datang sini dengan tujuan supaya kelar semua gitu. Karena saya kan insya Allah mau mulai hidup baru dengan beliau ini. Jadi, saya pengen semuanya bersih gitu. Jadi, kalaupun ada masalah-masalah di masa lalu, biar terurai semuanya ya? Iya, terurai. Iya, gitu. Dan ini dengan masalah-masalah ini saya perlu orang yang tepat. Yang tepat, dan saya udah lama lah. Mbak Ratna panglimah, Mbak Ratna panglimah. Sampai... Maksudnya keinginan bertemu dengan kami sudah lama? Iya, karena saya datang ke sini, keluarga saya gak ada yang tahu. Gak ada yang panglimah. Kenapa tidak diinfokan? Takut tidak didukung? Emang tidak didukung. Satu-satunya orang yang mendukung saya adalah kakak ipar saya. Kakak ipar saya pun kalau saya tahu menjalani seperti ini, gak bisa gitu. Beliau itu gak kurang percaya. Kalau saya percaya, saya percaya. Maksudnya terhadap pengobatan gaib itu tidak percaya? Iya, tidak percaya. Gak apa-apa, ini kan kehidupan Mbak-Mbak berhak memutuskan apa yang harus dilakukan? Karena bagi saya ada penyakit yang memang bisa disembuhkan secara medis kan. Ada juga penyakit yang saya gak bisa nanganin gitu lah. Itulah harus cari orang yang tepat. Banyak panglimah yang ayo kesini, kesini saya selalu tepulang gitu. Cuman apa yang membuat Mbak yakin kalau mata langit adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah Mbak? Yang pertama, saya sudah ngikutin channelnya sudah lama. Jadi saya perhatikan, pelajari apakah ini benar sesuai syariat Islam. Saya perhatiin sampai doanya panglimah saya apalin. Oh ya, yang mana? Yang awzubikalimah tilah hitamati mincar. Oh, masalah. Alasbunah, wa'alimah wa'alikah, wa'alikah, wa'alaikah, 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 wa'alaikah. Awzubillah, ma'alaikah. Salamat, aduh, kok jadi lupa gitu ya. Teman-teman. Iya, iya, itu. Saya apalin Mbak Ratnapang. Emang ngucap, saya catat, terus saya cari, saya apalin gitu. Jadi, udah ada connected gitu, udah lama. Alhamdulillah, ya Allah, memberi jalan. Terus, pernah ngecat saya ketika melihat tayangan episode Robby Purba. Iya. Katanya Robby Purba ini murid saya, bahasa Inggris. Iya, saya liat lah, kok saya udah diduluin. Nah, terus sempat juga untuk pengen konsultasikan cowoknya ya. Iya. Ternyata malah Mbak sendiri yang berubah. Awalnya cowok saya, coba kita harus kesini nih, supaya kelanggang, insya Allah. Oh, ternyata beliau itu gak punya waktu. Akhirnya yaudah saya bilang ke dia, saya harus ketemu Mbak Ratna Panglima. Terus, beliau ada di Bantang Lampung juga? Di Amerika. Oh, di Amerika. Sudah di pulang kampung ya? Pulang kampung. Nah, beliau, iya, gak apa-apa, saya mendukung ya. Dia mendukung. Karena dia nonton Panglima juga, Mbak Ratna. Oh, iya. Saya kasih mata langit. Walaupun dia gak ngerti, kan? Oh, iya. Mbak yang translate. Iya, saya translate. Nah, sekarang kembali ke keluhan yang dianggap di luar nelar. Selain bengkak di leher, apa lagi? Oh, iya. Nah, kemarin kan Panglima bilang ada kayak, apa Panglima, seliman lawar ya? Iya. Saya jadi berpikir, saya pernah ketemu waktu saya, saya kan pindah ke rumah baru Panglima. Udah 3 tahun. Nah, di rumah itu ada, saya ketemu di garasi saya kelelawar yang besarnya setikus. Tikus got. Gede banget berarti? Tikus got. Terus, terbangnya gak jauh dari saya. Gak jauh dari saya, matanya ngeliat saya. Oh, gitu? Iya, ngeliatin saya. Terus, saya, astagfirullahaladzim, kok kelelawarnya gede amat gitu. Oh, kamu kelelawar. Jarang-jarang loh, kelelawar itu bisa bertatapan mata. Iya, ini, bener-bener. Kamu kelelawar bukan, jangan ganggu saya. Dia pergi, tapi dia terbang-terbang dulu. Nah, terus pernah kemasukan kelelawar 2 di ruangan saya sama 2 kali. Jadi, 3 kali saya ngeliat kelelawar. Tapi yang 2 ini lebih kecil dari yang segede. Gede tikus gitu. Gede banget gitu. Dan matanya natep, saya juga natep. Jadi, kalau Panglima enggak bilang, saya enggak ingat tuh Panglima. Iya, panglima kirim foto ya? Terus, panglima bilang dari foto itu, di pantau panglima ada sosok sinuman kelelawar. Iya, oh iya, bener ini. Saya ngeliat kelelawarnya luar biasa, gede, mbak. Oh iya, waktu saya baru datang, panglima ada. Saya tuh tidur di lantai, mbak. Kan saya tuh pindah dengan kosong, keadaan rumah kosong dari 0. Jadi, saya tidur di lantai. Ada bapak-bapak tua, sepertinya mau sholat tahajud ya. Saya kan baru sholat isya. Bapak itu ngambil sejadah di atas kepala saya. Terus, saya lihat, bapak ini mau sholat tahajud. Nah, pas subuh-subuh saya tanya bapak saya, Pak, semalam sholat tahajud nggak? Nggak? Oh, siapa ya? Saya bilang gitu. Mungkin apa, mau kenalan atau gimana. Terus, ada cici angkat saya yang lihat nenek-nenek, panglima. Di dapur ada ya, panglima ya? Iya. Bahkan di badan mbak sendiri, saya lihat tuh ada sosok nenek-nenek. Nah, itu. Suluman nenek-nenek. Habis itu ada kebelatung. Saya lihat, habis itu ada pocong. Terlihat juga. Habis itu ada badan, nggak ada kepalanya. Itu ada juga. Jadi ada beberapa yang termasuk yang suluman kelawar itu. Jadi memang ada yang sengaja membuat biar mbak tuh gagal terus dalam, terutama dalam pernikahan. Iya. Karena biar mbak tuh kayak... Terhalang jodohnya, iya. Biar nggak dilihat, biar nggak dipandang, biar dianggap kayak nggak ada gitu. Jadi seolah-olah sosok mbak tuh kayak nggak ada. Padahal perwujudan mbak kan jelas, ada nyata. Tapi anggapan dari batin orang, bila melihat tuh seperti tiada gitu. Jadi memang di-setting seperti itu gitu. Supaya orang-orang menjauh gitu. Seperti memang bener ada kirim. Kir, Allah Allah. Kita akan telisik dari mana arah seirnya? Ayo, 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 ayo. Awasa, awasa. Aduh, aduh, aduh. Ternyata, agak kecedot-cedot. Tenangkan diri. Siapa kamu? Ini mbak, kita tanya-tanya. Kamu sudah tertangkap di sini. Siapa kamu? Mau kabur tadi kayaknya iya. Siapa ya? Peminum. Peminum? Peminum mata maksudnya? Peminum darah? Kalau-alau apa nih? Air saya? Kok dia menggambil bagian itu? Selakangan. Enggak, mbak suka apa? Enggak. Air apa? Kadang-kadang suka... Apa, keputihan? Enggak, keputihan kadang-kadang. Tapi enggak, enggak ini. Suka gatel emang. Apa? Apa yang kau perbuat? Apa yang kau perbuat? Pembuangan darahmu. Oh, pembuangan darah. Kenapa pembuangan darah? Kenapa ya? Kenapa? Kan saya setiap halangan saya rapihin tuh. Saya doa-doain juga. Tapi... Lancar ya? Lancar, Alhamdulillah. Kamu? Telang lama aku menem saingkan tak orang laki-laki yang mendekatimu. Hmm... Iya. Seperti bener ya kaitannya dengan jodoh ya? Kamu dikirim apa gimana? Ada yang ngirim ya? Aku tak ingin melanggar. Melanggar apa? Perempuan ya? Enggak aku menterakan. Udah disumpah dia. Enggak boleh ngaku kalau ketangkep. Tapi apa perempuan? Ini... Jangan-jangan ini kelelawar ya, Pak Lima? Dia nutupin muka. Kalau kan bukan nutupin pakai sayapnya. Oh... Suka kena cahaya. Oh iya, enggak mau kena cahaya. Kan itu... Vampir kan memakan darah. Meminum darah. Kamu kelelawar ya? Apa kamu yang bertatapan mata sama Mbak Rina? Kejadiannya itu di rumah? Di rumah. Rumah yang baru. Kamu yang saya lihat ya? Di garasi saya ya? Papa? Hitam bersayap. Hitam bersayap. Kan kalau lawar hitam bersayap. Kau baik-baik saja. Tapi baru kan ini mendapatkan pendampingmu. Tapi itu takkan lama. Kau bersamanya. Kalau punya pendamping. Misalnya punya pasangan itu enggak lama gitu. Enggak awet. Saya kan juga enggak pernah pacaran. Gimana? Tapi pernah dekat sama cowok. Tapi enggak lama. Enggak. Putus lagi. Saya kalau kira-kira enggak. Ini saya enggak mau. Mbak Rina. Enggak mau main-main gitu. Saya enggak serius. Enggak akan dijalani. Enggak pernah pacaran saya Mbak. Terus tanah aja. Tak kenapa kau bersamanya. Ini kamu ngancem. Hubungan dia dengan yang sekarang enggak lama. Kenapa? Kalau sama cowok ini sekarang saya enggak. Kenapa kau lakukan itu? Enggak. Alhamdulillah. Karena saya selalu ngirim. Saya juga kan selalu berdoa. Dia bilang kamu baik-baik saja katanya. Tapi enggak akan lama. Kata dia. Ah gitu. Kan kamu yang menentukan. Kamu ini ya disuruh orang yang saya kenal ya. Adang di dalam kepalam. Iya. Oke oke. Nama itu. Tiga huruf ya depannya ya. Coba biar enggak terjadi fitnah sebutkan. Namanya siapa? Mengenang huruf A. Laki-laki perempuan. Aku tak ingin melanggar. Itu yang mengenang huruf A itu nama panjang ya berarti ya. Di antara nama itu ada A ya. Ada yang A semua. Laki-laki perempuan. Seperti. Oh perempuan berarti perempuan. Jadi yang nyuruh seperti mbak inisialnya. Eh bukan inisial. Hurufnya A lalu apalagi cirinya. Lampunya Ika. Lampunya Ika. Lebih tinggi mana sama mbaknya? Tinggi saya. Oh iya berarti dia lebih pendek. Kau takkan dapat membangun dalam rumah tanggaung. Jadi dihalangi jodohnya biar enggak bisa berumah tangga. Nah salahnya apa? Setelah lama. Sudah bersama kami. Setelah lama. Berapa tahun? Masalahnya maksudnya udah lama dengan dia. Iya makhluknya ini. Sudah lama ikut mbak. Oh ikut sebet. Jadi kamu dikirimnya itu tahun berapa? Setelah lama. Lama. Itu. Bahkan kau tak mempercayai. Hmm. Dulu enggak mempercayai. Lagi-lagi. Kami membuat kau lebih nyaman dengan kesendirian. Mbak sempat merasa lebih nyaman sendiri gitu. Kalau saya sih cenderungnya ke pasrah aja gitu. Terserah Allah saya mau dijadikan kayak mana. Tapi saya tetap bergantung sama Allah gitu. Saya enggak, saya enggak sedih. Saya enggak putus asa kok. Alhamdulillah mental saya kuat. Orang memang saya minta terus kan. Dikuatkan. Tapi kamu dikirimnya kapan? Kamu belum menjawab. Sudah lama tuh berapa tahun? Lama sudah. Nah iya. Sejak kuliah ya? Sejak saya kuliah ya? Mbak kuliah di mana? Di Abang. Lampung? Iya di Lampung. Mbak lulus kuliahnya? Sudah berapa lama? Sudah tahun berapa ya? 2000-an lah kayaknya. Sudah lama ya? Sekitar. Berarti sudah 20 tahun lebih dong. Sudah lama. Kamu beneran sudah 20 tahun lebih dikirimnya? Bagaikan menyatu dengan daging. Kurang aja. Kenapa iri ya? Kalau memang ada salah kasih tahu ya kan? Biar kita memperbaiki. Apa salahnya coba? Apa? Mau ngapain? Jangan. Apa-apa? Mau ngapain kamu? Lala. 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 Astaga dong. Allah Allah. Allah. Bang Limah. Mau ngapain kamu jalan melukai Agil? Kurang ajar. Tarik, tarik, tarik. Tarik, tarik. Tarik, tarik. Tidak turun. Allah. 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 Udah ngobrol baik-baik aja. Nggak usah pakai action kayak gitu. Apa maunya nih? Mau ngapain kamu tadi? Kamu sendiri apa teman-teman? Jika kalian meminginkan kamu kenakan waktu pada kegelapan. Mau ngapain malam hari. Di sini nggak ada malam, nggak ada siang di sini. Sama aja di sini siang malam. Maksudnya kamu mau nyelesaikannya malam hari? Enggak. Enggak. Gila-gila. Oh, no way. Enggak dong. Enggak dong. Hahaha. Kasian kamu. Oh, kasian kamu. Coba aja. Jelah nggak kan? Kamu ceritakan aja. Sebenarnya kamu ini bersama siapa? Apakah kamu makhluk yang dikirim sendiri atau ada temanmu? Itu yang dilihat panglimah badan tanpa kepala siapa? Apakah dia rombongan dari komplotanmu? Dia bukan dan korongan. Dari yang lain ya? Berarti ada beberapa arah dong? Ada beberapa arah? Tadi yang terpantau apalagi, mbak? Kepala. Oh, iya. Pocong itu siapa? Yang komplotanmu yang mana? Perlu aja tuh. Nenek-nenek. Nenek. Komplotan kamu, nenek-nenek. Tugasnya apa sih, nenek itu? Membuat kau seperti diam. Oh, tua. Mbak pernah nggak mengacak tapi merasakan? Iya, pernah. Pernah. Terus kalau sifat nenek kan cepat capek gitu. Mbak nggak rasa gitu juga. Kadang-kadang. Terus apa lagi? Yang menjadi komplotanmu siapa? Denyutan. Denyutan. Denyutan apa? Denyutan di mana? Di leher. Mbak itu rasanya. Oh, ini? Denyutan di leher. Leher saya. Kenapa denyutan itu? Kenapa lehernya membengkak? Ulas ya, Pak. Nggak mau kena sinarnya. Pak, dia mau nulis ya? Batu yang dipendam. Batu dipendam. Bersenggambar. Jadi ritualnya itu, foto mbak dikubur bersama batu. Mungkin dibaca-bacain gitu. Di mantra-mantanya. Di mantra-mantanya. Ambil makti rasa menjelan lawan jenis. Tujuannya kayak gitu. Tapi kan mbak. Tapi orang bilang nggak tuh. Biasa aja. Jika kau tak mempunyai pendasi yang begitu kurat. Mungkin kau sudah ruguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah melindungi saya. Mungkin banyak sedekah. Jadi itu yang menyelamatkan. Kamu gagal dong berarti ya? Gagal ya. Oke, Pak, dia sudah menarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Siapa dia yang masuk ke Ismi? Apakah dia komplotanmu? Aku akan menunggumu di kegelapan. Aku akan menunggumu di kegelapan. Kamu aja sendiri di gelap-gelap sana. Kami nggak mau mati lampu. Kami mau terang. Nggak mau gelap-gelap gitu. Nggak mau. Menurutku mendingan kamu tobat ikut panglimah. Jangan lagi balik ke kegelapan gimana? Mau. Mau masuk ke alam yang terang mau nggak? Alam yang terang beneran. Yang di rahmati oleh Allah. Dalam gelap kami akan. Memasukin tulang-tulang. Dia bangga kalau bisa menyusup. Biar saya mau tidak gelap lagi. Biar saya mau bercahaya. Ini tawaran menarik nih. Ayo ikutan. Sini tangan ayo. Mau. Pak Lima yuk. Ayo. Mau ikut saya. Biar diampuni dosa-dosa mu. Jadi manusia. Jadi makhluk mulia. Jadi makhluk mulia mau. Jangan menzolimi orang aja kerjanya. Tak akan menyerang begitu saja. Bukan menyerah. Ini maksudnya kita berdamai. Bukan menyerah. Menyerah itu berarti kan kalah. Kalau berdamai itu tidak ada yang kalah. Berdamai itu kamu itu menerima tawaran saya. Dengan ikhlas hati. Ya betul. Mau beriman kepada saya yang saya imani. Yaitu Tuhan Allah SWT. Mau. Keluarkanmu aku. Eh eh awas jangan-jangan nge. Mau gak? Sosos. Eh ini tawaran bagus loh. Akan memberikan dalam malam kepada Garian. Mau datang malam-malam kepada Garian. Dia telah mengikut campur urusan kau. Karena kita itu campur urusan barina. Dia mau datang nanti tengah malam katanya. Kan ini sekarang udah datang. Dia mau pesanku. Bau kelelawar akan hadir dalam malam. Oh lah apa. Ngapur dia. Ini lupa kita ngomong bersama istri. Wah ini baca mantra apa ini? Baca mantra tiba sih mbak. Assalamualaikum. Yang tadi udah kabur ganti yang lain. Sini mbak tengah-tengah. Siapa ya ini? Dewi. Dewi. Mbak namanya Dewi? Ah adik saya ya Dewi. Dewi. Saripurlah Dewi. Mbak adiknya. Adik saya udah meninggal. Dewi. Dewi. Kamu Dewi. Manggirmu kakak. Adikku ini. Sakit. Mendingannya kenapa? Sakit. Sakit. Step. Kejang. Kejang. Kakak. Iya dek. Mbak gak berarti kalau punya adik sama Dewi ya? Doa aku nyampe ya dek. Kalau aku berdoa kirim doa sampe dek. Mereka jahat. Iya. Dekat kakak. Tapi sekarang kakak sudah jauh. Tempatnya kakak sudah pindah. Tempat baru ini jauh ya dari orang lain? Jauh. Saya sengaja pindah mbak untuk menyingkir. Kakak sudah pindah. Saya menjauh panglima. Kakak pergi. Kakak tidak tahan ya. Iya bener. Saya mengalah. Karena kakak sering. Dijualin. Iya omongin ya. Iya. Enggak. Kakak sabar ya. Iya dek. Kakak sudah puas dipindah dek. Kakak kena sumpah mereka dek. Sumpah apa dek? Kakak akan bahagia jadi perawan tua. Iya. Itu omongan langsung sama kau. Harus lebih tua, lebih mengerti. Tapi kenapa yang dia tua tapi tidak mengerti kakak? Iya dek. Iya. Karena mau lebih dari apa yang dia mau kakak. Kenapa mereka iri sama kakak? Karena mau menguasai semuanya, mengaturi awal itu. Karena iri sama kakak. Kakak berhasil. Oh my God. Mencapai cita-cita. Kakak itu pandai. Lalu dia mau mengatur hidup kakak. Ingat dulu kakak. Iya. Selalu mengatam hidup kakak. Iya. Dikin, dikit. Kakak. Perempuan itu kak. Perempuan itu kak. Makasih gila. Perempuan itu. Perempuan yang jahat sama kakaknya. Perempuan dua ya dek ya. Berapa ada? Dua orang ya dek. Dia nulis huruf I. Lalu satu lagi. Satu. A. 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 R. R atau T? T. Oh T. Ngan huruf T? Iya. Ada T-nya? Dua orang ya dek ya. Dua-duanya perempuan. Ikuti kakak. Enggak. Tidak boleh kakak membalas mereka. Iya. Makanya. Kapan sudah kakak keluarkan. Jadi pada kakak. Mereka biarkan dia mau kakak sepenuhnya hidup membantu. Jadi sebenarnya mereka sudah dibantu? Kok jahat? Mereka menuntut apa yang harus dikeluarkan kembali lebih dari itu. Iya dek. Maksudnya gimana? Saya selalu, saya gak pernah hitung-hitungan itu mbak. Tapi mereka selalu mau terus ketika saya gak ngasih marah, ngamuk, fitnah gitu. Kakak ingat waktu dia marah ketika dia meminta sesuatu kakak tidak penuh. Iya. Tapi kakak bilang tidak punya. Tidak mau tahu mereka. Minta atas itu. Dia marah. Mau minyak uang terus kakak uang. Masih ada uang. Iya dek. Aku tidak tiga melihat keributan ini kak. Iya. Hancur dek, keluarga kita dek. Jangan kakak. Aku tersisa melihat ya kak. Insya Allah. Makanya kakak pindah. Kenapa satu keluarga harus ada iri-iri tidak boleh? Iya. Makanya kakak kan pindah dari rumah itu. Kasihan orang tua kakak. Orang tua masih ada? Masih, bapak ikut saya. Jadi orang tua tertekan. Iya. Sebenarnya itu bukan. Dia tidak bermaksud untuk punya hati. Tapi dia punya rasa iri. Sumpah dalam batinnya menyiksa kakak. Wah. Tolong lepas kakak sumpah itu. Iya ternyata sumpah itu. Kakak pun juga harus bersabar. Kakak itu tidak bisa menahan diri juga. Kenapa enggak bisa menahan diri? Suka emosi. Karena kakak sudah terlalu merasa tertekan. Saya selalu dijual ini mbak. Selama ini saya diep ya dek ya. Sampai enggak tahan saya keluar juga. Karena begini. Maafkan saya mengganggu. Saya mau ini tidak ada masalah lagi kakak. Karena begini. Uang itu jadi perkara perselisian antara keluarga. Harta itu lah yang menjadi keluarga pecah. Terkadang dia mau meminta sesuatu berlebihan di luar kemampuan. Kalaupun mampu ada urusan yang lebih penting lagi kakak. Kakak mau menelesaikan sekolah kakak. Wah kamu juga menjadi yang terbaik. Kakak dibilang kurang apa kau. Oh kita terhadap kamu tidak ada balas budi. Sekolah kan dibilang seperti itu. Kok terbalik ya? Saya kuliah juga cari sendiri mbak. Iya jadi kayak dipeterbalikan gitu ya. Hmm dipeterbalik. Lalu apa yang mereka lakukan selain bersumpah? Apakah datang sengaja ke orang pintar? Yang tadi dia bilang ditanam fotonya itu siapa yang melakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya mbak. Ini siapa? Nenek, mbak. Mbak? Demisi saya mau bertemu. Neneknya mbak Rina ini. Ini siapa? Ibu. Ibu. Ibunya udah gak ada? Neneknya udah. Ibu. Ibu. Jangan mengikuti lingkaran api. Jangan bandingkan keluar kamu dengan harta anak. Iya bu. Harta tidak ada apa-apanya. Keluarga harus yang utama. Gunakan cara yang baik. Dari yang terbaik. Hindari perbecahan sakit. Sakit. Sakit nah. Bu, supaya gak ribut lagi. Jauh akan menjadi harum diantara kalian. Iya. Kedetik keputusannya tepat ini bu ya. Bukan berarti kamu memutuskan kamu memutuskan tali bersaudaraan diantara mereka. Iya. Kau pergi untuk diam. Iya bu. Tapi kau harus tetap tersenyum. Diammu untuk menghindari masalah. Iya. Senyumanmu untuk menyelesaikan permasalahan. Hidup itu hanya ada dua. Kunci di dalam raga kita. Manusia dalam hidup mengandalkan dua hak. Iya. Yaitu pikiran dan batinnya. Pikiran itu yang terkadang merusak kehidupan kita. Batin itu yang menjadi penyakit bagi kita. Yang harus kalian ingat pesanku. Paham dan cik. 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 Ini namanya ibu sugiar sih. Ibu sugiar sih perutnya memang besar ya waktu sakit. Karena saya memang sakit di bagian perut. Perutnya itu yang besar tuh kayak dulu gitu. Paham dan cik. Yang harus diingat. Jadikan hati sebagai Tuhanmu. Dan jadikan pikiran sebagai sunnahmu. Hati adalah kewajiban. Pikiran adalah sunnahmu. Hati adalah Allah. Pikiran adalah Rasulullah. Dalam berfikir. Berfikirlah bagaimana Rasulullah berbuat. Dalam menentukan. Tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Karena hati adalah penentu semua setiap permasalahan di antara kebimbangan kita. Dua hal itu yang harus diingat. Aku titipkan kepada. Termasuk jodohmu. Tetapkan di dalam dua hal itu. Pemikiran adalah bila upahmu. Hati adalah keyakinan dalam melakukan sesuatu. Bagaimana menurutkan. Iya benar. Terkadang kita lupa lah. Ada terus menurut Tuhan di hati kita. Hati adalah Allah. Pikiran adalah baginda Rasulullah. Kalau kita sudah memegang dua kunci itu. Di dalam hidup. Kau akan selamat. Amin ya Allah. Sudah mudah-mudahan ketemu jodohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kau harus mendanggungkan rasa syukurnya dalam hidupnya. Ya Allah. Salamu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kalau begitu kita akan langsung melakukan terapi terhadap Mbak Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton